Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya, mohon di Bandung. Demikian pernyataan rituan kami saat sambutan perpisahan sebagai Gubernur Jawa Barat selasa 5 September 2023 di Bandung, Jawa Barat. Kata-kata breaking news yang artinya laporan khusus atau spesial itu seolah menjadi kode politik dari RK. Terkait masa depannya selepas menjabat Gubernur Jawa Barat. Namun sayangnya RK yang juga kader partai Golkar tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud breaking news pekan depan. Atas kode politik breaking news ini, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto angkat bicara. Menurut Air Langga, kode breaking news tidak ada kaitannya dengan soal posisi cowok pres Ganjar Pranowo, capres yang diusung oleh PDIP. Tidak berkaitan itu, breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi breaking news apa, Pak? Tanya aja sama yang berkaitan, Pak. Pak, kalau misalnya jadi cawa presnya Pak Ganjar gimana itu, Pak? Belum dibahat. Belum dibahat. Tapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia. Rituan Kamil menjadi kandidat potensial bakal cawa pres berbekal elektabilitasnya yang tinggi. Survei Litbang Kompas Agustus 2023 mencatat, elektabilitas cawa pres Rituan Kamil ada di posisi puncak dengan angka 8,4 persen. Bersaing ketat dengan Sandiaga Uno di angka 8,2 persen dan Erik Thohir 8 persen. Bahkan jika partai Golkar mau realistis nama sang ketua umum Air Langga belum masuk ke radar elektabilitas cawa pres. Selain memiliki elektabilitas cawa pres yang tinggi, Rituan Kamil terbukti menjadi penakluk suara pemilih Jawa Barat. Pada Pilkada 2013, Rituan Kamil bersama Odet Muhammad Daniel memenangkan Pilkada Kota Bandung dengan perolehan suara 45,24 persen. Berlanjut di Pilkada Jabar 2018, Rituan Kamil UU Ruzanul Ulum menang dengan perolehan suara 32,88 persen. Dengan potensi ini sangat realistis jika PDIP dan Ganjar mengincar Rituan Kamil mengingat perolehan suara Jokowi Dodo yang pada Pilpres 2019 diusung PDIP kalah dengan pesaingnya Prabowo Subianto. Saat itu Jokowi Ma'ruf Amin hanya memperoleh 40,07 persen kalah jauh dengan Prabowo Sandiaga Uno yang mendulang 59,93 persen. Suara warga Jawa Barat banyak diincar karena jumlah pemilihnya tertinggi senasional. Pada Pilpres 2024, jumlah pemilih Jabar mencapai 35,7 juta orang. Jadi kita tunggu saja kode breaking news dari Rituan Kamil pekan depan. Kode RK dipinang menjadi cowok pres atau jangan-jangan kode meleburnya dua kolisi besar yang melibatkan Partai Golkar?